Limba kecamatan di Lebak Banten luluh lantak menyusul banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah itu. Sementara warga kesulitan untuk pepergian, menyusul sebuah jembatan jebol tergerus derasnya air sungai di kawasan bayah timur Lebak Banten. Warga berupaya menolong seorang pria lanjut usia yang akan merintasi jembatan yang ambrol. Kegiatan warga menjadi lumpuh menyusul jebolnya jembatan penghubung di kawasan bayah Banten akibat hujan dan derasnya luapan sungai. Selain sungai Cimandur meluap, air bah juga turun dari perbukitan. Seratus lebih rumah warga dan atusan hektare sawah juga ikut terendam. Yang menghubungkan antara desa bayah timur dan desa Cimancak saat ini kondisinya ambrol sebentar lagi putus dan saat ini sudah tidak bisa dilalui baik oleh kendaraan warga 2 maupun berdampat. Saat ini warga yang akan melintas di dua desa itu melipir lewat samping jebatan yang memang saat ini juga polisnya sangat parah. Di kawasan ini juga warga berjebaku membersihkan sisa-sisa lumpur tebal akibat banjir yang menerjang rumah mereka. Lima kecamatan di Lebak Banten luluh lantak akibat banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut. Kecamatan Bayah, Cibober, dan Kilograng merupakan tiga kawasan yang terdampak paling parah. Sementara kawasan lainnya hanya mengalami banjir lumpur. Bahkan jembatan gantung dan jembatan permanen penghubung sejumlah desa pun amrol terhempas derasnya aliran sungai. Total rumah terendam akibat banjir dari lima kecamatan sebanyak 210 rumah dan 12 rumah rusak berat. PPBD juga mendata banyak sarana dan prasarana lainnya rusak akibat banjir. Mulai dari Bayah Timur, Banten, hingga Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Ada 210 rumah yang terendam banjir di lima kecamatan. Kita juga menerima update ada longsoran, 45 titik longsoran di kecamatan Cibober, baik itu jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan terus desa. Sementara dengan mengerahkan sejumlah alat berat seperti bulldozer, petugas PUPR berjibaku membuka jalan penghubung Lebak, Banten, dan Sukabumi, Jawa Barat. Jalur utama ini lumpuh akibat longsor menutupi jalan. Ada 45 titik longsor di antaranya di kecamatan Cibober Bayah dan sedang dalam penanganan petugas PUPR. Bahkan bencana ini telah menelan korban jiwa dua orang warga akibat tertimbun longsor. Banjir Bandang hingga longsor mengiringi gempa magnitudo 5,3 yang mengguncang Bayah Lebak, Banten. Selain merendam permukiman dan memutus akses jalan utama, luapan sungai berarus teras juga membuat warga panik. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Terima kasih telah menonton!